Tiga dump truck mengalami kesilakan di kawasan penambangan di desa Hakatu, Tobu, Momala, Kolaka, Sulawesi, Tenggara. Kesilakan berawal saat salah satu sopir truck hendak menyalip di jalanan benturun dengan kecepatan tinggi. Namun, sopir bernama Yusran itu gagal mengendalikan laju truck sehingga terjadi tabrakan dengan dua dump truck lainnya. Akibat tabrakan, dua sopir dump truck terjepit. Proses evakuasi para korban dilakukan dengan bantuan alat berat. Dengan nomor lambung 222 yang dikendarai oleh Yusran dalam kondisi bermuatan diduga dengan kecepatan tinggi, menurun dan sempat melambung mobil dump truck yang berada di depannya sehingga mengakibatkan terjadinya keselakaan. Kedua korban bernama Hasanuddin dan Arislan hingga kini masih dirawat di rumah sakit Benyamin Bul Kolaka. Keduanya mengalami luka serius di hampir seluruh tubuh. Keduanya mengalami luka serius di hampir seluruh tubuh.